Intro Selamat pagi Bapak Sobat sekalian Pagi ini kita akan membahas satu tema yang berjudul PPKM PPKM kan biasanya perlakuan pembatasan kegiatan Tapi Bapak Sobat sekalian hari ini saya mau mencoba merubah dengan Percayalah pada Kristus melindungimu Kenapa kita percaya pada Kristus melindungi kita Bapak Sobat sekalian ada seorang motivator terkenal Bernama Simon Sinek mengatakan Jika saudara dengan saya datang ke sebuah gym Pada hari itu 2 hari 3 hari terus tidak ada perubahan Tapi Bapak Sobat sekalian kalau terus menerus itu akan ada perubahan Koncinya Simon Sinek berkata bahwa Satu kata yaitu konsisten Saya mau tanya kepada Bapak Sobat pagi ini Benarkah yang Simon Sinek katakan Apa hubungannya dengan iman yang Kristus katakan kepada kita Dalam pembacaan kita pada pagi ini Yaitu dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Bapak Sobat sekalian pagi ini konsisten Artinya ada sesuatu yang masuk di dalam kehidupan kita Dan kita melaksanakan dengan baik Inti daripada Roma 10 ayat 17 ini mengatakan bahwa Iman itu punya isi dan caranya Kalau isinya tidak jelas Maka caranya pun tidak jelas Oleh sebab ini Bapak Sobat sekalian Iman atau apa yang kita percayai Kita beri tindakan Maka harus ada dasarnya Atau isinya Maka kita akan melaksanakan dengan baik Judulnya konsistensi Tapi konsistensi yang dibuat oleh Simon Sinek Itu berbeda dengan firman Tuhan ini Ada tiga hal yang saya mau sebut Kenapa berbeda? Yang pertama Iman tidak ditimbulkan oleh dalam diri kita sendiri Bukan karena kita konsistensi Maka diri kita mendapat iman Tapi iman adalah kuasa firman Tuhan Yang kedua Iman datang bukan dari kemampuan diri kita Atau konsistensi kita Konsistensi hanya pelaksanaan Tapi iman adalah datangnya dari Tuhan kepada kita Artinya anugrah yang besar Kalau Roma ini mengatakan Iman timbul dari pendengaran Itu adalah pendengaran akan firman Tuhan Jadi kata konsistensi di sini Berbeda dengan konsistensi yang dimaksud oleh Simon Sinek ini Bapak Sobat sekalian Nah yang ketiga Iman tidak tergantung kepada kemampuan diri Tahu kalau Simon Sinek bilang Kalau Sudara Roma berubah Selalu mau dapat hasil Konsistensi di dalam diri kita Tapi hari ini Bapak Sobat sekalian Iman bukan karena kemampuan diri kita sendiri Tapi kemampuan Tuhan lah Yang memampukan kita Dari segala ketidakmampuan Jadi Bapak Sobat sekalian Perhatikan baik-baik Artitab dengan Simon Sinek Itu berbeda Kalau motivator Itu memberikan kekuatan Di dalam diri kita sendiri Kalau diri kita sendiri Tidak mampu Tidak kurang Kurang memberikan sesuatu yang luar biasa Daripada motivasinya Maka dia akan gugul Sama seperti teori iman Iman itu lemah atau kuat Jadi iman itu bukan datang dari lemah dan kuat Tapi iman datang dari pendengaran Kata konsistensi saya setuju Jadi konsistensi itu penting Artinya kita harus dengan sungguh-sungguh Mendengarkan firman Tuhan Nah Bapak Sobat sekalian Kalau saudara sudah mengerti Apa arti isi firman Dan pelaksanaan iman tersebut Maka saudara tidak akan menjadi Orang yang munafik Atau orang yang antara iman Dan pelaksanaannya beda Makanya Bapak Sobat sekalian pagi ini Saya memberikan definisi Kalau orang punya iman Tapi melaksanakan Berbeda dengan apa yang menjadi iman dia Ya sebut Adalah iman paradigma Jadi kalau iman itu akan jelas Ada isi dan pelaksanaannya Paradigma adalah cara berpikir kita Atau cara kemampuan kita Jika saudara sekalian Pengembangan pribadi Ditambah dengan firman Tuhan Isinya adalah Iman paradigma Artinya apa Bapak Sobat sekalian? Ya itu Segala sesuatu yang rohani Dipompakan menjadi Hal yang seolah-olah Ada imannya Ada kebenarannya Bapak Sobat sekalian Bahwa iman itu Bukan besar kecil Tapi iman Adalah isi Daripada firman Tuhan itu Kalau firman Tuhan sudah dalam kehidupan kita Dan kita percaya Terjadi mujizat yang luar biasa Itulah yang menjadi penyebab Mengapa saya katakan demikian Biar firman Tuhan pagi ini Menjadi berkat Ala yang bela Siapa lawan dia Lebih dari pemenang Dalam segala hal Sebab dia lebih tua Ingat Ku pasti dapat Lakukan semua Yesus yang beri kekuatan Oh terbuncilah Namanya Dengarkan firman Tuhan ini Ala yang bela Siapa lawan Siapa lawan yang Tidak ada Lebih dari pemenang Dalam segala hal Nah inilah peran saya dan anda Ku pasti dapat Ku pasti dapat Dari bahu Tuhan ada Apapun masalah hidup Lakukan semua Yesus yang beri kekuatan Oh terbuncilah Yesus yang beri kekuatan Sebut nama Sampur bakala Alpha Omega Yesus yang beri kekuatan Oh terbuncilah Oh terbuncilah Mari kita berdiri Mari kita mulai bersembunyi Di balik bahu Tuhan Ganteng-ganteng bersama dengan saya Ya Tuhan Aku percaya Aku percaya Mengintip dari balik bahu Tuhan Ketika aku Lewati Lepahan 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 Aku percaya Menangis dari bahunya Bentuk tembah Dengan iman Lepahan Lepahan Amin Aku percaya Kemenangan Sudah kau jamin Aku percaya Ya Tuhan Ku percaya Aku percaya Lewati Lepahan Lepahan Aku percaya Aku percaya Firmanku Ya dan Amin Aku percaya Kenangan Sudah kau cari Aku percaya Firman Firman Ya dan Amin Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Sudah Sudah kau cari Aku percaya Aku percaya Mari kita berdoa Kembali Tuhan Kami percaya Bahwa melewati Badai Situasi Dan air mata Tapi kami percaya Bahwa kuasa engkau Tidak pernah berubah Bukan karena iman kami besar Bukan karena iman kami kecil Tapi isi daripada Firman Tuhan itulah Yang membuat kami beriman Isi daripada Firman Tuhan itu Membuat kami sadar Bahwa kekuatan terbesar Bukan pada diri kami manusia Tapi diri Tuhan Yang begitu luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Kami berdoa